Sebelum kawes, jalanin kawes rekod dulu biar kaya om itu. Nah ada pesan masuk, hidup apa ini? Karena mungkin gue baru pertama kali kali ya main sepeda lagi. Apem yang ngerasa sakit. Sakit disini. Hidup apem ternyata. Nah ini biasa terjadi pada pemula yang baru bersepeda. Assalamualaikum, salam sehat. Kembali lagi bersama saya Elam Baito di Cari Cara Channel. Om om apem yang baitu sakit? Ya udah tau, nah dalam video kali ini kita mau berbagi tips biar apem eh biar bagian selakangan ini gak sakit saat kawes. Biasanya ini terjadi pada siapa aja, baik cewek maupun cowok. Hal yang pertama yang dilakukan adalah tetaplah bersepeda. Oh gitu om? Karena tubuh kita dalam masa penyesuaian, jadi cobalah tetap bersepeda satu hari hingga dua minggu lagi. Selain itu, selakangan adalah area di mana bagian tubuh tidak pernah tersentuh pijatan. Jadi wajar dong kalau pertama kawes langsung gak punya sakit. Kalau masih sakit om? Mungkin posisi duduk kalian terlalu rendah. Posisi duduk yang rendah akan membuat kalian cepat capek. Dan akhirnya selakangan bisa ikut capek. Biasanya sampai mati rasa loh. Apalagi yang punya burung ya om, kayak telurnya mau nutas. Nah itu biasa terjadi pada kalian. Cobalah cek posisi duduk kalian pada sepeda. Paling gampang ukur menggunakan pinggul kalian. Posisi saddle yang enak diukur menggunakan pinggul, yaitu sejajar dengan ketinggal pinggul pengguna. Atau bisa juga kalian gunakan dengan tangan kalian, yaitu dari bahu hingga pedal paling bawah. Lakukan cara seperti itu pada intinya atur seenak mungkin buat kalian yang ingin kowes. Pokoknya gini deh, posisi pinggul itu saat kowes akan neku jadi tidak terlalu neku yang menunjukkan posisi saddle terlalu rendah. Atau posisi saddle terlalu tinggi sehingga kelapa kaki tidak nyampe pada pedal. Caranya gampang. Tinggal buka klemnya dan naik turunkan sesuai kebutuhan kalian. Kalau bukan keren om, ya ambil kunci L atau lainnya lah. Buat apa? Ya buat nguntir untungmu itu, ya buat ngadorin skrupnya lah sob, sob. Beda lagi kalau sepedanya gak ada saddle ya om. Jangan aneh-aneh kepala panci, itu biasanya sepedanya om supron koni, udah bro. Beda dengan kamu. Seperti gak bersadal, itu biasa lah. Kita ini lagi bahas posisi saddle biar abu tidak sakit, jadi beda konteks. Meskipun ketinggian saddle sudah sesuai, kadang masih membuat sakit. Gak bisa gitu om. Sebentar, belum juga selesai ngomong. Ini desuwan saddle kalian terlalu maju atau terlalu mundur. Biasanya kalau saddle mahal ada ukurannya sob. Nah, paling gampang taruhlah saddle paling depan. Jadi seperti ini. Jika dirasa masih kurang pas, kalian bisa sesuaikan di geser ke belakang lah. Hingga posisi kowes kalian nyaman. Kalau masih sakit lagi om. Mungkin kemiringan saddle kalian belum diatur. Ketinggian sudah. Darat antar saddle dengan seteng sudah. Tapi kemiringan saddle juga belum diatur. Saddle yang terlalu nundur biasanya digunakan oleh road bike. Karena kebutuhannya untuk spin. Lebih condong ke belakang biasanya digunakan oleh BMX atau freestyler. Terus kita om. Ya tengah-tengah itu. Atur aja gimana enaknya. Pokoknya jangan pakai calo. Mahal. Cara berikutnya ada lagi ga om. Ada. Yaitu sadelnya yang diganti. Karena sadel itu ada macem-macem sob. Cari yang berbanjel untuk empuknya. Kalau masih kurang empuk lagi kasih sarung sadel. Tapi ga enak bakalan geser-geser gitu deh duduknya. Terakhir. Kalau mau empuk lagi. Kalian bisa pakai telana sepeda. Yang bagian selakangan ada tangan busanya. Kalau kurang empuk lagi om. Nah kamu bisa ke dokter buat cek. Kalau mungkin ada masalah dengan bagian itu.